Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman pecinta Tosan Aji dimanapun anda berada kali ini saya akan mereview sebilah pusaka pusaka yang didapat dari teman hunter ya teman-teman pemburu pusaka pusaka ini dulunya pusaka temuan ini ada sekilas gambar sebelum kita bersihkan dan pusaka ini kan dulu temuan jadi tidak ada warangka tidak ada handlenya dan sekarang ini setelah kita bersihkan kita kasih warangka warangka bekas yang masih layak menurut saya handlenya handlenya yang baru kita kasih tidak nyangka ya setelah kita bersihkan penampilannya sangat bagus Bismillahirrahmanirrahim wow pamurnya sangat jernih ya pamurnya sangat bagus ini termasuk pamur pedaringan kebak bagian sini agak hancur korosi ya korosi parah bagian sini karena mungkin ini terkikis air ataupun tanah dulunya tapi alhamdulillah ini masih kita bisa selamatkan dengan utuh termasuk sangat utuh ya seloro yang sangat jelas seloro itu bila baja jadi pada sebilang keris seperti ini keris-keris tua itu memiliki tiga struktur logam yang pertama adalah bahan pamur bahan pamur baja baja itu cenderung warna hitam dan satu lagi besi besi itu warna abu-abu jadi ada tiga lapisannya jadi ciri-ciri keris tua jika diwarangi itu akan muncul tiga lapisan warna ini sangat kontras warnanya besi tua rata-rata keris-keris tua itu ataupun pusaka tua rata-rata seperti ini ya maksud saya bukan seperti ini korosinya ada juga yang sangat utuh tapi tetap memiliki ciri-ciri ciri-ciri ini seloro ini namanya seloro yang warna hitam ini namanya seloro jadi pamur pamur ditempat pada baja dan dilapiskan ke bahan kerisnya sendiri pusaka brojol pusaka brojol diyakini sebagai pelancar pusaka pelancar segala hajat membrojoli melancarkan segala hajat bahasa jawa itu membrojoli juga melahirkan iya brojol melahirkan tapi halvianya itu bukan brojol jadi dalam bahasa jawa membrojoli itu itu termasuk dalam segala makna ya termasuk melancarkan segala urusan membrojoli apapun untuk pamurnya sendiri ini pamur pedaringan kebak maksudnya yang bagian ini masih jelas dan bagian ini sudah agak rusak tapi walaupun pamurnya masih sangat utuh ya jadi pamurnya ditempat dari dalam pedaringan kebak pedaringan kebak itu seperti wadah beras ya tempat menampung beras jadi diharapkan pemiliknya itu dari ini filosofi doa dari sang empu diharapkan kepada pemegang pusaka rejekinya itu akan selalu lancar tidak kurang dari rejeki selalu dimudahkan solusi untuk mendapatkan rejeki mempelancar pergaulan karisma wibawa dan lainnya ya jadi dengan semua doa-doa yang tersilip dari sang empu itu diharapkan kalau kita sebagai pemegang pusaka dapat seperti apa yang didoakan sang empu ya lancar segalanya lancar dalam rejeki dalam pergaulan dalam asmara dan urusan-urusan lainnya ya konan pusaka brojol itu sering digunakan untuk melawan musuh-musuh yang memiliki ilmu-ilmu santet ilmu-ilmu kebal ya hanya dengan pusaka brojol dapat membrojol ilmu sang sang lawan katanya ini membrojoli jadi membrojoli termasuk membrojoli ilmunya lawan kita oke siap ya lor sekian review dari kita bagian ingin memahari pusaka ini sudah kita sediakan link untuk order dari via bukalapak ataupun sopi bagian ini sudah kita tempel ini ada kayu setigi yang bagian sini yang ini gak tau kayu apa tapi yang bawah ini kita perbaiki dengan tambahan kayu setigi kayu setigi sendiri dipercayakan sebagai rajanya kayu bertua jadi sebagai peredam juga karena pusaka-pusaka temuan seperti ini kan sangat wingit bahasa dukunnya itu pusaka tarikan tapi kalau di kita itu temuan ya semua yang nemu itu namanya temuan maupun nemu dari hutan mau nemu dari tanah dari sungai mau pakai sesajin mau enggak yang penting itu temuan bagi kita jadi bukan pusaka rawatannya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati